Apakah lo pernah merasa seperti lo selalu berjuang untuk mendapatkan perhatian seseorang bro? Hal ini bisa sangat membuat frustasi ketika lo merasa seperti lo selalu berusaha keras dan tidak pernah mendapatkan apa-apa Lo mungkin mulai bertanya-tanya Apakah orang tersebut benar-benar peduli sama gue? Nah, menurut para ahli bro, hubungan yang terlalu keras untuk mendapatkan perhatian seseorang Biasanya hanya akan menjadi bumerang dan membuat dia menjauh dari lo Tetapi, bagaimana jika gue beritahukan sama lo? Bahwa ada cara lain untuk mengatasi situasi ini Dan ada cara yang jauh lebih baik untuk menghadapi situasi seperti ini Faktanya, jika lo mengikuti 5 langkah dan saran yang gue tunjukkan ini Lo tidak hanya akan mendapatkan perhatian mereka Tetapi, mereka juga akan mulai mengejar lo bro Alasan utama mengapa kebanyakan orang memperjuangkan perhatian seseorang adalah Karena mereka takut diabaikan atau ditolak Mereka berpikir bahwa Jika mereka tidak berusaha Orang lain tidak akan pernah memperhatikannya Sehingga, mereka mencoba untuk sedekat mungkin dengan orang lain Dan melakukan semua yang mereka bisa untuk mendapatkan perhatiannya Namun hal ini Biasanya memiliki efek yang berlawanan dengan apa yang ingin mereka capai Alih-alih mendapatkan perhatian orang tersebut Mereka sering karimalah mendorongnya menjauh Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membalikan keadaan dan membuat orang tersebut mulai mengejar lo? Pertama, yang perlu lo lakukan adalah berhenti mengejar orang yang ingin lo dekati Ini berarti lo harus berhenti berusaha berada di sekitar mereka sepanjang waktu Berhenti mengirimi pesan kepada mereka secara terus menerus Dan berhenti melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan Hanya agar lo bisa dekat dengan mereka Lo perlu memberi mereka ruang dan membiarkan mereka datang sama lo Hal ini mungkin akan sulit pada awalnya bro Tetapi, ini sangat penting jika lo ingin membuat mereka mulai mengejar lo sekarang juga Mereka memiliki gambaran tentang diri lo di kepala mereka yang mungkin Merupakan orang yang lemah dan putus asa Lo harus mengubah gambaran itu Sehingga, mereka melihat lo sebagai seorang yang kuat, mandiri, dan percaya diri Dan cara terbaik untuk melakukannya Adalah dengan memberi mereka ruang dan menunjukkan Bahwa lo tidak butuh mereka untuk menjadi bahagia Yang kedua, bertanggung jawab atas emosi lo Ketika kita menyukai seseorang Kita sering meletakkan kebahagiaan kita di tangan mereka Kita berpikir bahwa Mereka bertanggung jawab untuk membuat kita merasa baik Dan jika mereka tidak memberi kita perhatian yang kita inginkan Maka kita akan merasa tidak bahagia Hal ini tidak benar bro Lo bertanggung jawab atas kebahagiaan lo sendiri Dan lo perlu mengendalikan emosi lo ini Tidak berarti bahwa lo tidak boleh merasakan apa-apa ketika orang yang lo sukai mengapaikan lo ya Ini hanya berarti bahwa lo perlu menemukan cara untuk memberi diri lo bahagia tanpa dia Ini adalah prinsip psikologis yang telah terbukti dan dikenal sebagai hukum kelangkaan bro Yang mengatakan bahwa Orang menginginkan apa yang tidak dapat mereka miliki Lebih menarik bagi mereka dan mereka lebih tertarik pada hal yang sulit didapatkan Jadi jika lo dapat menunjukkan kepada orang yang lo sukai bahwa lo bahagia tanpanya Mereka akan mulai melihat lo sebagai sesuatu yang berharga dan langka Yang ketiga Hiduplah sesuai dengan keyakinan lo Menurut para ahli bro Hubungan yang sesuai dengan prinsip hidup adalah satu cara terbaik untuk membuat seseorang lebih menginginkan lo Ketika lo jujur pada diri lo sendiri Lo akan memacarkan rasa percaya diri dan keyakinan diri yang merupakan kualitas yang sangat penting bro Selain itu, hidup sesuai dengan nilai-nilai lo Mengirimkan pesan yang jelas Bahwa lo tidak mau berkompromi dengan apa yang penting bagi lo Akibatnya, orang yang mengejar lo harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan kasih sayang lo Dan pada akhirnya, dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai diri lo Lo akan lebih mudah menemukan seseorang yang benar-benar cocok dengan lo bro Karena bagaimanapun juga Kecocokan adalah hal yang sangat penting untuk sebuah hubungan yang langgeng dan memuaskan Yang keempat, tunjukkan bahwa lo tertarik tanpa terlihat membutuhkan Penting untuk menunjukkan kepada orang yang lo sukai Bahwa lo tertarik padanya Tetapi lo harus melakukannya dengan cara yang tidak membuat lo terlihat membutuhkan atau putus asa bro Inilah cara melakukannya dengan benar Tunjukkan kepada mereka Bahwa lo ada di sana saat mereka benar-benar membutuhkan lo Buat mereka mempercayai lo dengan bersikap jujur padanya Bersikaplah memberi dukungan tanpa menekannya bro Pastikan, tindakan lo selalu sesuai dengan kata-kata lo Dengan mengikuti tips sederhana ini Lo akan menunjukkan pada orang yang lo sukai Bahwa lo adalah orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya Yang kelima, jadilah versi terbaik dari diri lo Ini adalah langkah besar yang perlu lo ambil Jika lo ingin membuat seseorang lebih menginginkan lo bro Lo harus menjadi versi terbaik dari diri lo sendiri Ini bukan berarti lo harus mengubah siapa diri lo ya Ini hanya berarti lo harus berusaha untuk menjadi yang terbaik dari diri lo sendiri Berikut adalah beberapa cara untuk melakukannya Tetapkan tujuan untuk diri lo sendiri dan bekerja keras untuk mencapainya Jadilah orang yang positif dan optimis Juga bersikaplah baik dan membantu orang lain Hal ini akan membangun kepercayaan diri lo Dan membuat lo merasa nyaman dengan diri lo sendiri Sehingga, lo menjadi lebih menarik bagi orang lain Salam Aikveliumen Semangat Bro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!